Buka aplikasi GlobalMeter untuk pembuatan area kerja, kemudian drag file CAD tersebut ke aplikasi GlobalMeter dan melakukan penyesuaian dato untuk penyesuaian koordinat. Klik Create Area Futures untuk membuat poligon area kerja yang telah disemakati. Terima kasih telah menonton! Jika poligon telah terhubung, langsung klik kanan, kemudian beri nama file, dan disitu akan terlihat parimeternya, yaitu luas area, kemudian klik Open. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, export data area kerja dengan cara klik File, Export, Export Vector atau Reader Format, Pilih format KML atau KMZ, klik OK. Pilih lokasi tempat penyimpanan data area kerja, kemudian beri nama sesuai dengan yang disepakati, lalu klik Save. Untuk klarifikasi data, buka data yang sudah dibuat menggunakan Google Earth. Di sana akan terlihat, area kerja yang telah dibuat akan dibuat menggunakan Google Earth. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka aplikasi Google Earth untuk membuat area kerja. Terima kasih telah menonton! Tentukan area kerja yang telah disepakati di Google Earth. Jika kita menonton, kita akan menonton! Lalu bisa menggunakan video terkara böyle ini menggunakan download realised kunci발 dan inter nama sesuai yang telah disepakati. Klik kanan pada file area kerja, drag kolom kemudian klik pada gambar dan buat poligon ruasan area kerja. Agar poligon di 15 kita bisa mengganti warna dan pilih warna sesuai apa yang kita inginkan. Untuk melihat perimeter dan luasan area kita bisa mengklik measurement dan di sana akan terlihat luasan area. Terima kasih telah menonton! Lalu klik kanan pada file area kerja dan klik save plus as, kemudian pilih penyimpanan dan memberi nama file sesuai yang disepakati.